Tiga atlet Jambi berhasil membawa pulang lima medali dari Ajang Sea Games 2021 di Vietnam. Lima medali itu berasal dari cabang olahraga Dayung Kanu. Ketiga atlet yang berhasil membawa pulang medali yakni Joko Andrianto meraih dua medali emas dari cabang Dayung Kayak 1000 meter dan 500 meter. Deddy Saputra menyumbangkan satu medali emas cabang Dayung Kanu 1000 meter, satu medali perak cabang Dayung Kanu 500 meter. Serta Devita Savitri menyumbangkan satu medali perunggu dari cabang Dayung Wanita Kanu double 1000 meter. Kedatangan tiga atlet yang mengharumkan nama merah putih di kancah olahraga ini disambut hangat oleh Gubernur Jambi Alharis. Didampingi Ketua Koni Jambi Budi Setiawan dan Ketua PODSI Jambi Hasan Mabruri. Pada Senin sore 23 Maret 2022 bertempat di ruangan VIP Bandara Sultan Taha. Gubernur Jambi Alharis mengatakan hasil yang diraih ini bukti bahwa potensi Jambi dalam olahraga cukup luar biasa. Dan atlet-atlet Jambi bisa bersaing di tingkat internasional. Ya, ketika ini pemenangnya harus konsisten saya kira. Jadi, Komi, Genda, Kota dengan cabur, ada kolaborasi sama-sama yang akhirnya menghasilkan kolaborasi luar biasa untuk Jambi. Nah, ini bukti partiknya dari pas yang ada ini, kita lima pedaling luar biasa. Jadi, saya menghubungi semua, saya disambut di sini, pakai bentuk kemengkaan cabis laku Gubernur Jambi terhadap anak-anak bangsa, anak-anak Jambi yang sudah berjuang, disikir. Karena mereka membawa nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Itu sudah disiapkan bonus, Pak, dari pemerintah Provinsi Jambi? Nah, saya kolaborasi dalam pusat. Kan, kolaborasinya kan ini bonus diberi oleh pemerintah Kora. Nah, kita lihat di sini. Kalau tidak ada, ya Jambi juga. Yang kejahatnya, bonus untuk diberi. Itu kalau ada dari Kora, ya kita lihat. Atlet yang mengikuti SEA Games di Vietnam ini telah berkorban banyak demi merah putih, hingga rela meninggalkan keluarganya. Pada perhelatan SEA Games Vietnam 2021 ini, Provinsi Jambi mengirimkan 8 atletnya, 6 atlet dayung, 1 atlet basket, dan 1 wushu. Dengan berhasil menyumbang 14 medali, yakni 5 medali emas, 7 perak, dan 2 perunggu. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.